Oke guys, balik lagi channel, aduh gambar gue patah-patah, bentar guys ya, gambar gue patah-patah guys Ini gue edit dikit biar gak patah-patah guys Tunggu guys, nah oke, sip guys, ini gue udah sampe nih guys ya, di Kai yang domino guys ya Ini temen-temen gue request react yang ini, karena soundnya gue sempet denger dikit, itu gila sih guys Soundnya keren babisnya lah pokoknya guys ya, nanti gue juga belum pernah denger keseluruhannya guys ya Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplau Let's go guys, ini Kai domino yang versi ini ya, color coded guys ya, biasa guys ya Kita langsung react aja guys, soundnya seperti apa, suara Kai Ini gue takjub sih, kemarin gue react yang peaches tuh guys ya, suaranya tuh lembut banget Terus dia falsetnya juga jadi udah mateng banget guys Jadi gue penasaran ini domino dia pake teknik vokal seperti apa lagi Sama kita perhatiin lagunya guys, let's go, ceplau Oke Oke, square bass digabungin sama trap high hat yang sedikit itu ya, suaranya elektronik banget guys ya 1.16 digabungin sama 1.8 bass yang gitu lainnya, nice Oke, 1.16 juga sih Wah Gue gak nyasaran, ini Kai nih Ih, suaranya rendah guys ya Ini berbanding kebalik nih guys, yang suara peaches tuh lembut-lembut gimana yang falset gimana yang tinggi-tinggi Ini yang rendah gini, ini gue gak nyangka sih kalo beneran, ya gak mungkin nyasar guys, ini Kai sih What? Oh Ini ngetik 3 kali guys ya, slide kiri tengah sama slide kanan, 50%-50% kiri kanan guys Ini cuman Ini balik lagi guys ya, ini gak ada efek yang bikin suaranya, ini kalaupun efek ditranspose, itu biasanya jadi robotik, suaranya gak natural Ini suaranya ini, dia take beneran guys, take 3 kali, gokil sih, kaya maksudnya sekarang secara vokalnya guys What? Oh, harmoninya What? Oh, gokil, gokil sih Gokil guys Gue denger hampir kayak Sehun guys ya, gak tau nih guys, gue hampir kayak Sehun denger What? Kai, suaranya gila What? Guys, kayak 3 versi suara guys, perhatikan gak sih guys? Gue penasaran banget, pertama gini Gini kan What? Terus begini, kayak medium voice gitu guys ya Nah ini jadi, baru yang Kai banget nih Tuh What? Gila Ini, wah bener guys, ini gue sering bilang guys, kalo vokalis punya beberapa timbre, itu kayak gitar guys, punya beberapa pilihan option pick up, pick up neck, pick up middle, ya kan, humbucker Ini gokil sih, dia punya beberapa pick up voice juga guys Anjrit Tuh What? Guys, ini gue akan lebih salut kalo dia performing live guys Serius, ini kayak ada kesulitan untuk transisi Ya gue bukan vokalis, gue gak bisa ngalamin juga sih guys sih Jadi kalo perpindahan antara timbre vokal yang kayak begitu, kayaknya sulit juga sih guys Gila karakternya, galak banget Kai sekarang Lihat tuh guys, liat tuh guys, liat tuh guys, berubah banget Wah gokil sih Kai sih, progressnya Gokil Kai Terus vokalnya notasinya nada juga bagus banget ya Dia build emosinya juga ke bagian yang ini, jadi enak banget guys Oh nice Kai, nice Gila, di luar ekspetasi banget sih Wow buildnya juga, padnya asik banget Hmm Asik banget dengernya guys Anjrit, gila keren sih Gila kayak, gue ngeliat visual secara gambar guys ya, dengan suara yang kayak begitu Ini bener-bener di luar ekspetasi gue guys, jujur gue kaget guys Suara kayak gini Gila harmoni, gue rapi banget ya nge-take-nya Wow, wow, nice Lihat tuh Guys, beat gak ada yang berubah dari tadi guys, perhatiin gak guys? Cuman vokalnya kayaknya itu, membuat color ini lagu tuh jadi lebih eksitemen Itu loh, gak boring guys ya, jadi kayaknya perubahan-perubahan banyak nuansa gitu guys Gokil sih Why, 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 why Gila faktor Apa nih? Oh keren sih Ah gila Artikulasi ya guys, ini kalian juga denger nih, gue suka banget sih Cara message dia sampein loud vokalnya Nih Ah keren, itu keren guys Wih dark disini Notasi-notasi minor gimana gitu guys Hmm Ancret kai, gokil Wah gokil guys Ini temen-temen kalo misalkan udah punya albumnya atau gak ada pernah ngepo ini siapa-siapa artis di belakang ini guys ya, yang ngisi picking vocal tadi harmoni itu siapa, apa kai semua Ini gila sih, maksudnya gue kalo ngebahas produksi guys ini to go to be true juga sih guys, maksudnya gue Gue Vokalis paling berubah, berubah color itu semana sih guys, tetep ter-recognize kadang-kadang guys ya, maksudnya tuh Ya kalo misalkan si A ya, gue akan kenal ini A, gak jauh lah guys maksudnya Kok ini bener-bener kayak berubah kepribadian gitu guys, karakter vokalnya guys Ini kayak ngeri banget sih Gokil effortnya dia sih Renang loh guys Wow Dia lebih bulat gitu suaranya Gak bleber guys ya, low-nya Wow, musiknya dark banget ini Pung, 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 pung Hmm Wih, sehabis Oh lagunya cuma 2 menitan guys ya Oh iya Guys, ini gila guys, ini serius gue surprise sih guys, gue denger Kai yang domino ini guys Dia ada ngeluarin 3 karakter vokal disini guys, yang kayak berobah-obah guys Dia kayak punya kepribadian triple guys Sisanya tuh ada yang manis, ada yang bikin-bikin nyolot kayak gitu kan Ada yang kayak Sehun gue bilang, ada yang beberapa part tadi itu Malah gue pikir kalo gue gak, ini gue denger doang di spotify tanpa tau artisnya siapa Gue pikir Sehun guys Oke guys, sekian dulu dari gue, terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Jangan lupa untuk mencatatkan subrek ini by the way Rekomendasi banget guys, ini keren banget guys Byeee Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton